Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Hakim MK Patrialis Akbar sebagai tersangka dalam kasus Dugan Suap terkait uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Operasi tangkap tangan yang menyeret Hakim MK Patrialis Akbar sebagai tersangka korupsi banyak menulai perhatian. Bahkan Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan kekecewaannya dan meminta KPK untuk mengusut tuntas secara tegas. Selain Presiden Jokowi, ungkapan kekecewaan juga dilontarkan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar. JK menyatakan meskipun negara melakukan pemberantasan korupsi secara tegas, nyatanya masih saja ada pejabat negara yang terlibat korupsi. Upaya kita pemberantasan korupsi mempunyai suatu hasil yang baik. Saya kira pemberantasan korupsi ini salah satu yang paling keras dibanding banyak negara lain. Ditangkapnya Patrialis Akbar atas dugaan menerima suap senilai 20 ribu dolar Amerika serta 200 ribu dolar Singapura itu tentu dirasa menyakiti hati masyarakat. Apalagi melihat kapasitas dirinya sebagai anggota Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu lembaga hukum tertinggi di negara ini. Namun Hakim yang juga mantan politis ini juga mencorek nama baik aparatur hukum dengan seakan memperjual belikan pasal. Ya, rentetan pejabat korup satu persatu di Jokowi KPK. Namun oknum korup yang bertengker di sejumlah lembaga tinggi masih saja ada. Padahal sebagai Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar yang sempat menjabat Menteri era SBY itu mengantongi gaji setiap bulannya sebesar 72 juta rupiah. Anehnya, meski sudah bergaji fantastis, sejumlah pejabat yang tersangkut suap dan korupsi masih saja tergiur dengan uang haram. Jerat suap di tubuh MK yang menyeret Hakimnya sudah kali kedua terjadi. Tiga tahun lalu, Hakim Akhil Mukhtar ditangkap KPK dan terbukti bersalah menerima suap miliaran rupiah hingga difoni seumur hidup. Hal ini seakan menunjukkan betapa bobroknya moral para aparat hukum di negara ini. Lantas, bagaimana nasib Patrialis Akbar? Akankah menyusul nasib perkanya Akhil Mukhtar di balik jeruci besi? Siti Badria, Sugianto, MNC Media, Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.